Jelang Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Toraja Utara 2024, Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasional Demokrat Nasdam Toraja Utara bersiap membuka penjaringan calon bupati dan wakil bupati. Ketua Nasdam Toraja Utara Yosia Rinto Kadang mengatakan, pendaftaran bakal calon mulai 1 hingga 7 Mei 2024. Mantan wakil bupati Toraja Utara ini mengatakan bahwa penjaringan calon untuk melihat konsistensi calon. Meski terbuka untuk umum, lanjut suami anggota DPR RI Eva Stefani Rataba ini, ia juga mendorong kader Nasdam Toraja Utara untuk mendaftar. Pendaftaran cabut di Nasdam tanpa mahar-mahar. Tegas Yosia di kantor DPD Nasdam Toraja Utara yang beralamat di Jalan Walter Monsidi, Kecamatan Rantepao Toraja Utara pada Sabtu 27 April 2024. Keputusan calon yang akan diusung Nasdam di Pilkada Toraja katanya akan ditentukan oleh DPP Nasdam. Berkas pendaftaran akan disetor ke DPW Nasdam Sulawesi Selatan dan dilanjutkan ke DPD Nasdam, kemudian akan diplenokan untuk menentukan calon yang diusung tutupnya. Sebelumnya diberitakan, hingga hari keempat pendaftaran calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2024, Kamis 25 April 2024, DPC Partai Demokrat Tanah Toraja baru menerima satu orang pendaftar. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Tanah Toraja, John Diplomasi. Belum ada update, ucap John saat dikonfirmasi Tribun Toraja Viadari pada Kamis 25 April 2024 siang. Diketahui, pendaftar pertama di Partai Demokrat yakni Kombas Pol Purnawirawan Dharma Lele Padang, di mana Dharma Lele Padang merupakan Ketua Relawan Kitab Prabowo atau Kipra Tanah Toraja. Dharma mengambil formulir di Sekretariat DPC Partai Demokrat Tanah Toraja pada hari pertama pendaftaran, yaitu Senin 22 April 2024 sore, dan disaksikan langsung oleh John Diplomasi. Adapun Partai Demokrat membuka pendaftaran calon kepala daerah hingga Sabtu 18 Mei 2024 mendatang. Menurut John, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati dibuka sesuai arahan DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan dalam rapat koordinasi daerah atau RAKORDA yang digelar di Makassar pada Rabu 17 April lalu. Hasil RAKORDA tersebut juga menginstruksikan John untuk mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada Tanah Toraja 2024. Untuk sementara, sesuai dengan arahan, hampir dikatakan bahwa Ketua DPC wajib hukumnya untuk mendaftarkan diri untuk menjadi calon bupati maupun calon wakil bupati, beber John. Kendati demikian, John terpantau belum mendaftarkan dirinya. Sejauh ini, Demokrat Tanah Toraja belum mengkonfirmasi berkoalisi dengan partai manapun untuk Pilkada Serentak 2024. Untuk sementara belum ada koalisi, kecuali Koalisi Indonesia Maju dalam mengusung Prabowo Gibran, ungkap John. Namun Demokrat Tanah Toraja terbuka untuk berkoalisi dengan partai lain, jelasnya. Diketahui dalam pemilu 2024, Demokrat berhasil mempertahankan empat kursi dan kembali mendudukan kadernya di DPRD Tanah Toraja hingga 2029 nanti. Raihan empat kursi ini belum cukup untuk membuat Demokrat Tanah Toraja mengusung secara independen dalam Pilkada 2024, sehingga perlu adanya koalisi. Pencalonan Dharma Lele Padang di Demokrat dan rekomendasi John Diplomasi untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Tanah Toraja 2024 menimbulkan pertanyaan. Apakah keduanya akan bergandengan dalam kontestasi lima tahunan ini? John mengungkapkan hal tersebut memungkinkan terjadi. Semuanya bisa terjadi kalau politik. Apa yang tidak mungkin hari ini, kalau endingnya itu masih tiga hari, besok bisa terjadi, tegasnya. Atas dasar tersebut, John menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Demokrat dan berjanji untuk patut terhadap arahan. Karena politik itu kita mau berlogika tidak juga, tidak mau baper tidak juga. Tetapi yang pasti itu, khusus saya pribadi, saya tegak lurus kepada pimpinan saya. Dengan siapapun, kalau pimpinan mengatakan pasangan dengan ini, saya siap. Pungkas John. Pantauan Tribun Raja berbeda dengan John, Baliho, Dharma, Lele, Padang telah terpasang di jalan-jalan protokol Mekale, Ibu Kota Tanah Toraja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.